Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU. Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Aisyah Yogyakarta melakukan MOA dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai ekonomi, pengabdian kepada masyarakat, serta advokasi kebijakan. Menindaklanjuti nota kesepahaman antara Rektor Universitas Aisyah Yogyakarta dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang salah satu poinnya yakni tentang pengabdian kepada masyarakat, Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Aisyah Yogyakarta melanjutkan MOU tersebut dengan melakukan MOA tentang pendampingan kepada komunitas pemulung yang ada di TPST Piyungan Bantul. MOA ini dilaksanakan sebagai bentuk catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang didalamnya terdapat poin-poin mengenai ekonomi dan advokasi kebijakan. Tandatangani itu adalah kerjasama antara Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial dan Humaniora dengan MPM PP Muhammadiyah. Kerjasamanya itu nanti baik untuk catur Dharma Perguruan Tinggi karena kan memang kami yang dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah ini tidak hanya dituntut untuk Tridharma ya tetapi juga harus berperan serta gitu dalam persyarikatan gitu ya khususnya dalam pemberdayaan masyarakat seperti itu. Selanjutnya Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nurul Yamin menyampaikan adanya MOA dapat dijadikan forum untuk penelitian dan pengabdian masyarakat dan juga kiprah mahasiswa dalam menyampaikan pesan pemberdayaan dapat lebih maksimal. MOA tadi itu lebih ditekaskan untuk lebih intent melakukan pendampingan terhadap komunitas pemulung yang ada di tempat pembuangan sampah terbagu dengan itu bisa dijadikan sebagai forum untuk penelitian, pengabdian pada masyarakat juga kiprah-kiprah mahasiswa karena ini mahasiswa komunikasi saya kira pesan-pesan pemberdayaan akan bisa lebih maksimal dengan hadirnya mahasiswa-mahasiswa komunikasi dari Universitas Indonesia Yogyakarta. Elmariana Aslo Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Terima kasih.